Intro Disebut anak durhaka Aurel dan Asril Bongkar, Borokkadi dan Raul Lemos begini curahatnya Ingatan tentang perpisahan Anang Hermansah dan Kisdayanti pada tahun 2009 lalu Masih melekat jelah dalam benar Aurel Hermansah dan Asril Hermansah Seperti yang kita tahu 13 tahun menjadi kapel gos Tiba-tiba pasangan musisi Kisdayanti dan Anang Hermansah memutuskan untuk bercerai Penyebab perpisahan Kisdayanti dan Anang Hermansah juga mengakilkan Hadirnya sosok orang ketiga dalam rumah tangga yang mereka jalani Dan penyebab pasangan musisi itu harus bercerai Kisdayanti disebut-sebut berselingkuh dengan pengusaha asal tim Leste bernama Raul Lemos Bahkan kedua anak Kisdayanti Aurel Hermansah dan Asril Hermansah Ramadhan 2009 Posisi asal Jember Jawa Timur itu resmi menjatuhkan talak kepada Kisdayanti Wanita yang sudah dimikakinya selama 13 tahun itu Tepat pada tanggal 22 Oktober 2009 Kisdayanti dan Anang Hermansah resmi bercerai Pasca perpisahan kedua orang tuanya Aurel Hermansah dan Asril Hermansah memutuskan untuk tinggal bersama sang ayah 12 tahun berlalu Aurel Hermansah dan Asril Hermansah pun mengungkapkan punduk-punduk mereka Yaitu tepatnya pada Sabtu 7 Maret 2020 Keduanya merasa perlu menuruskan beberapa hal Salah satunya yakni perial hubungan dan perlakuan Kisdayanti Sebenarnya kita gak mau banyak ngomong banyak komentar Karena sebenarnya ada beberapa hal juga yang mungkin mau kita lurusin si ungkap Aurel Yang harus kita ungkapin Sebenarnya kita gak mau tapi mau gimana saat Asril Yang harus kita lurusin dari semenjak ada yang ada di stasiun TV itu Yang dem kita itu banyak banget lanjut Asril Dan Aurel Aurel dan Asril mengaku netizen memberikan komentar berna dan memojokan hingga menyebut mereka sebagai anak durhaka Dari yang itu nampaknya besar banget Ada yang bilang anak durhaka kenapa sih gak mau ketemu sama orang tuanya Semuanya itu seperti menyedutkan kita gitu loh Kesannya kita yang gak mau ketemu lah Atau gimana ujar Aurel Di satu sisi Aurel dan Asril selalu mengajak Mimi untuk bertemu Sedangkan dulu kita itu sering banget ngajakin buat ketemu Kayak banyak juga kan yang request Ayo dong Aurel Sebenarnya sebelumnya banyak yang ngomong Juga kita sudah melakukan ancap Aurel Sayangnya Chris Dayanti sibuk dan sering tak bisa memenuhi undangan tersebut Tak hanya Aurel dan Asril Asanti pun sering mengajak Chris Dayanti untuk datang di acara yang mereka buat Kita kalau ada acara bunda selalu ngajak Mimi papar Asril Tapi miminya gak pernah datang Atau jawab sambung Aurel Selalu sibuk banyak acara Di satu sisi Aurel dan Asril selalu datang di acara yang dibuat Chris Dayanti Padahal kita selalu meluangkan waktu datang Terang Aurel Asril lantas menjelaskan alasannya Mengikuti jejak Aurel untuk tinggal bersama Anang di sebuah ruko Jujur aja ya Yang pertama kali pindah aku Aurel itu yang pindah Habis itu gue bingung kan Terus nanya-nanya Kok kakak gue gak balik-balik ke rumah Entah gimana tiba-tiba aku ruko aja gitu Jelas Asril Habis itu kita tinggal sama Vivi Lanjut Aurel Gadis yang digosipkan dengan youtuber Atau Halilintang itu juga menerangkan Perihal ajakan untuk tinggal bersama Chris Dayanti Baik Aurel dan Asril mengaku tawaran tersebut di saat keduanya Sudah beranjak dewasa Ya mungkin ngajak tinggalnya baru-baru ini ya Aku Aurel baru-baru ini Dulu kayaknya gak ada timpal Asril Kalau misalnya mau ngajak tinggal sama Mimi Harusnya dari dulu ya Pas masa kita masih kecil Lanjut Aurel Aurel dan Asril pun mengungkapkan alasan mereka Enggak tinggal bersama sang bunda dan Raul Lemos Lagi pula aku sama Zil gak mau apa ya Kan Mimi nikah sama Om Begitu ya Dengan mengurus kita berdua Yang memilih karakter berbeda Dulu itu Ya gimana sih namanya anak muda beber Aurel Dengan kebandaran kita dulu Sambung Asril Sementara itu Aurel dan Asril merasa Asanti dapat menerima keduanya Kalau bunda kan memang menerima kita Mengerti Karena anak muda gitu loh Lanjut Aurel Aurel dan Asril mengatakan Tak ingin membuat Chris Dayanti dan Raul Lemos bertengkar Karena sifat mereka Cuman kita aku sama Zil gak mau membuat Mimi dan Om Mungkin jadi gak enakan Karena sifat kita berdua Aku mungkin dulunya suka bohong Suka keluyuran Beber Aurel Maut Asril ibu sempat mengatakan Jika Raul Lemos sudah menerima dirinya Dan sang kakak Dulu Mimi pernah ngomong Sama aku kalau Om sekarang itu Sudah senang sama kita Karena kita sudah dewasa Dan gak ngambek-ngambek lagi Mimi pernah bilang ke aku Lanjut Asril Nah dari situ Kita gak mau buat keributan Cek cok kan Antara Mimi dan Om Kayak Zil kan Mungkin dia punya sifat yang ngambekan Mungkin Om gak bisa nerima Zil Yang suka ngambek Atau apa Kita gak tau Tutur Aurel Daripada jadi gimana-gimana Yaudah lagi tuh Imbu Aurel Meski begitu Kudu yang berharap bisa berhasama Dengan Chris Dayanti Ya semoga aja kita bisa Bikin Youtube Bareng-bareng Tungkas Asril Itulah guys Aurel dan Asril Akhirnya tak tahan Membongkar Borok Yang Ada Dan dilakukan Kadi dan Raul Hemos Karena Dia merasali diskreditkan Dan disebut sebagai Anak Durhaka Lalu bagaimana Mungkin kalian guys terkait hal ini Jangan lupa Dan komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.